Intro Halo semua, baik lagi di sini Di channel gue, di video kali ini gue mau mereview gitar akustik elektrik Wasburn Alright, jadi brand ini atau merk ini emang udah legend banget Siapa sih yang gak kenal Wasburn bro Dan sekarang dia muncul dengan seri akustik elektrik Yang cukup menyita perhatian gue bro Jadi tampilannya ini gokil ya, cantik banget Gue langsung terpanah sama si bodinya ini Gila Cantik banget ya, dia kayak exotic wood gitu Anjay, gokil, gokil Biasa tampilan kayak gini bisa kita lihat di gitar-gitar kayak Ibanez PRS yang pake exotic-exotic wood gitu Warnanya juga cakep Cakep sih, ini cakep sih Tampilannya gue langsung beuh, gokil Sungguh menarik banget tampilannya dia Oke yuk, kita coba review gitar ini Gue langsung penasaran, gue langsung pengen nge-review Dan dia akustik elektrik dengan preamp Barkus Berry Oke, jadi dia juga bisa chromatic tuner disini Barkus Berry Jadi mungkin di Indonesia itu banyak yang lebih tau preamp Fishman Tapi kalau lo tau ya, Barkus Berry itu di luar cukup disegani lah Cukup oke lah, ini salah satu preamp yang cukup oke Makanya untuk review kali ini gue colok Biasa gue review gitar akustik jarang banget gue mau colok gitu Gue mau dengerin soundnya aja Tapi gue penasaran sama Barkus Berry yang ditawarkan sama Wasburn seri ini Ini Wasburn seri DFB ACBU Oke, jadi gue cukup penasaran apakah preamp ini cukup oke Jadi biasanya gue kalau nyobain si preamp ini, gue strumming Jarang gue main petikan-petikan Karena menurut gue cara nyobain preamp yang bagus itu saat kita strumming men Ini menurut gue secara personal ya saat kita strumming itu Jadi kita tau nih bunyi senar persenarnya masih detail atau enggak Atau soundnya lebih ngegulung atau gimana Dan menurut gue cukup aman Cukup oke Dan yang menariknya adalah gue suka sih sekarang gitar-gitar sekarang sudah banyak yang kayak gini Dinaiknya itu dia satin Satin, jadi satin kayak semacam dikurnis tapi enggak terlalu tebel Jadi kesannya lebih enak aja, enggak keset untuk kita pindah-pindah chordnya lebih enak, lebih nyaman Dan gue adalah gitaris yang sebenarnya jarang main gitar akustik gitu Jadi saat gue mau main gitar akustik kalau pegangan Biasanya gitar akustik kan pegangannya agak lebih besar ya Dan kebanyakan glossy-glossy gitu Pegel bro kalau main bro Nah ini neck shape-nya cukup nyaman, cukup oke, enggak terlalu besar Nah untuk gue yang biasa main gitar elektrik Nyentuh ini masih oke lah Untuk ngamen-ngamen reguleran yang biasa main 2 jam gitu Masih cukup oke Enggak tangan enggak langsung kesemutan abis main Soalnya emang jarang ya gue main gitar akustik gitu Oke di akustik elektrik Dia ada bass, volume, treble, middle, dan presence Dan gue arahin dia jam 12 semua atau flat ya Dan juga gitar ini udah full binding Binding itu adalah list yang ada di gitar ini Dia udah full binding Dari depan sampai belakang sampai di neck-nya Dan ini cukup menarik sih Jadi dia build-in-nya cukup rapi, oke banget Di sini juga ada tulisan W-nya, washburn gitu Tampilan-tampilan gue sangat suka ya Tampilannya itu mewah banget Kayak kesannya gitar mahal Dan harganya, kalau teman-teman penasaran Harganya sih berapa sih bang? Harganya cuma Rp2.150.000 Anjay, Rp2.000.000an aja Lo bisa dapetin gitar yang looks-nya itu mahal banget bre Untuk playability cukup oke Kalau di setting dengan baik Jadi gitar sebelum gue review ini Udah gue set up dulu sebentar Dan cukup nyaman dimainkan Cukup nyaman dimainkan Kalau di setting dengan baik Untuk sound kayak gimana Sound-nya gue bilang Untuk gitar Rp2.000.000an Ini udah worth it Untuk Rp2.000.000an cukup worth it Tampilannya yang menurut gue jadi nilai plus Yuk kita coba bedah Dia pake apa aja Jadi gue baca-baca Untuk ini Dia pake top Mapa Burr Jadi dia pake top Mapa Burr Untuk back-nya dia pake wood Okume Back dan side-nya ya Jadi untuk bodi belakang sama sampingnya Dia pake Okume Dia Grand Autorium Finish-nya gloss Untuk bodinya Dan dia cut-way bodi Dia cut-way ya Jadi buat lo yang suka main Lick-slick Di sini masih nyaman dimainin Buat mainnya Sucal Omen masih kena lah inilah Oke kita coba main petikan Jadi untuk preview awal Gue strumming coba Dan soundnya Biar kalian yang menilai sendiri Ini untuk main petikannya ya Untuk kita wash brown cherry ini Kita pake petikan legend aja kali ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Gitarnya waras sih Maksudnya gitar waras Dalam artian gue itu Gitarnya Enggak Enggak apa ya Maksudnya saat kita mainin Tonnya waras gitu Biasanya gitar ada yang kita Tuning pas kita mainin Kok di sini kayaknya falas ya Di konci G-nya kayaknya gak falas Tapi saat di konci C Kayaknya agak-agak falas gitu ya Ini enggak gitu Soalnya ini gitar original Dan gue dapet info Bahwa gitar ini Sebenernya adalah gitar Untuk di eksplos di luar Jadi yang bikin gitar ini Ini made in Indonesia Yang bikin itu ada di pabriknya Semik Dan gitar ini sebenernya Diperuntukkan untuk pasaran luar Dan gue coba iseng cek pasaran luar Harganya hampir 5 jutaan bro Jadi kalau lu beli gitar seri ini Di luar negeri Lu beli ini dengan harga 5 jutaan Tapi untuk di Indonesia Harganya cuma 2.150.000 aja Jadi gak ada salahnya lu sikat gitar ini Karena pasaran resminya seharusnya mahal Ya menurut gue untuk 2 jutaan Gue agak kaget sini harganya berapa nih Saat gue mau review ini Cuma 2 jutaan bro Anjay 2 jutaan 150 ribu Lu bisa dapetin gitar yang Tampilannya yang jadi nilai plus Tampilannya ini kece Saat lu bawa ini Di tongkrongan lu Gak kayak gitar murah bro Itu untuk tadi Gue main petikan Sekarang gue coba main Ligs-ligs Dari gitar akustik waspulsi Aman saat kita main melodi Biasanya di gitar akustik kan agak pegal Ini cukup cukup oke Cukup oke untuk harga Jadi gue bilang cukup oke Ini dalam artian Ini harga cuma 2 jutaan 150 ribu Dengan budget 2 jutaan 150 ribu Saat lu dapetin kelebihan-kelebihan dari gitar ini Gue bilang cukup oke Soalnya kita kadang nyobain gitar sesuai budget Kalau budgetnya mahal lu dapetin sesuatu yang gak worth it Ya itu gue akan bilang gak worth it Ini cuma 2 juta 150 ribu Dan Oke jadi kesimpulannya Gitar cukup worth it Di harga 2 juta 150 ribu Tapi kalau lu suruh gue beli Dengan harga resmi Yang 5 jutaan Kayaknya nanti dulu Tapi untuk 2 juta 150 ribu Ya gue beli sih Soalnya dengan budget segitu Lo dapetin gitar yang tampilannya Ini tampilannya sih Nilai plus mewah banget Lu liat Ya kayak pake exotic wood gitu Backnya hitam Finish untuk necknya glossy Jadi perpaduan warnanya itu masuk banget Cakep banget Untuk sound aman Preampnya juga nilai plus Soalnya dia pake burkus berry Ini bukan preamp abal-abal Yang pasti preamp ini cukup oke Oke mungkin segitu dulu dari gue Untuk review gitar Washburn ini Overall worth it untuk disikat Gitar Washburn ini Dan Sekali lagi buat temen-temen yang Nanya-nanya seputar gitar Atau minta di review Gear apa lagi Yang nanti kita akan review Boleh komen aja di bawah ini Dan Jangan lupa Like video ini Go kill Jangan lupa like video ini Om Ça Google